Intro Oke sahabat statistik, setelah selesai menimbang hasil ubinan, kemudian kita cari tempat yang enak untuk wawancara dengan responden. Nah gimana sih tata cara pengisian questionnaire menggunakan Kepi? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak tutorial berikut ini. Buka aplikasi ICS ketika akan menemui responden. Lalu login menggunakan user dan password yang sudah didaftarkan ke dalam sistem. Jika login berhasil, akan muncul halaman utama atau dashboard. Pilih survei ubinan padi 2020. Kemudian, klik Open. Pilih wilayah tugas dengan melihat identitas kecamatan, desa, dan blok sensus. Tekan tombol mulai untuk melakukan pendataan ubinan. Pada halaman awal akan muncul informasi sampel dari KSA yang tertiri dari segmen, subsegment, fase tanam, serata padi, dan status sampel. Isikan serata padi sesuai dengan kondisi lapangan, apakah padi sawah irigasi, padi sawah non-irigasi, atau padi ladang. Lanjutkan ke halaman berikutnya dengan klik tombol simpan dan selanjutnya. Halaman selanjutnya akan muncul pertanyaan supraun, bulan, dan tahun. Silahkan diisi sesuai dengan kondisi saat mencacah. Kemudian, klik simpan dan selanjutnya. Pada blok 1 ini, berisi tentang identitas sampel ubinan terpilih, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan nomor kode sampel yang sudah tercetak. Isi nama kepala rumah tangga sesuai kondisi lapangan. Nama kepala rumah tangga boleh berbeda dengan isian di pertanyaan 111A atau hasil listing. Isikan salah satu pilihan jawaban berikut ini sesuai alasannya. Jika tidak berhasil diubit karena alasan lainnya, silakan ketik alasannya di tempat yang tersedia. Isikan nama responden. Responden adalah orang yang diwawancarai. Tanyakan, apakah responden sebagai pemilik atau pengelola? Tanyakan dan salin nomor telepon atau HP responden pada tempat yang tersedia. Jika responden tidak memiliki nomor telepon atau HP, maka isikan tanda strip. Lanjutkan ke blok 2 dengan terlebih dahulu klik menu simpan dan selanjutnya. Blok 2 akan muncul pada layar KP, namun blok ini tidak aktif atau disable karena menggunakan frame KSA. Petak terpilih sesuai hasil pengamatan survei KSA. Petugas tidak melakukan pengisian di blok 2 ini. Dalam aplikasi Ubinan KP, langsung menuju rincian 303.koordinat. Pada rincian 303 akan ditampilkan koordinat titik tengah subsegmen dari petak terpilih dan koordinat ini sudah terisi secara default di aplikasi pencacah. Lakukan pengisian rincian 304. Rincian 304 adalah lokasi dan foto petak sebelum diubin. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengambilan lokasi petak ubinan diantaranya usahakan akurasi GPS di bawah 10 meter. Cara pengisian rincian 304. Klik menu pilih lokasi, kemudian ambil foto petak terpilih sebelum diubin dengan menampilkan kondisi padi secara jelas. Pastikan foto muncul di aplikasi. Setelah hasil foto muncul pada layar HP, klik menu simpan dan lanjutkan. Selanjutnya pilih ukuran ubinan yang sesuai apakah ubinan plot atau petak. Apabila ukuran petak sawah yang akan diubin baik panjang maupun lebarnya lebih dari 2,5 meter, maka petugas memilih ukuran ubinan kode 1. Plot 2,5 meter x 2,5 meter Jika petak terpilih memiliki ukuran panjang dan lebar petak kurang dari 2,5 meter, sehingga tidak memungkinkan dilakukan ubinan plot, maka pilih kode 2, Petak. Apabila yang terpilih adalah kode 2 petak, lakukan ubinan 1 petak yaitu dengan mengukur berat seluruh hasil panen pada petak tersebut dan memperkirakan luasnya. Isikan luas petak tersebut dalam satuan meter persegi pada rincian 6,03 dan hasil ubinan petak pada blok 7 rincian 7,01. Tanyakan luas bidang yang berisikan tanaman sejenis dalam hal ini pada bidang di mana terdapat plot atau petak yang diubin berada. Isikan dalam meter persegi pada rincian 6,04. Jika luas dalam bentuk desimal, penulisan desimal menggunakan tanda titik, bukan koma. Hati-hati apabila jawaban petani dalam bentuk satuan luas setempat harus dikonversi ke dalam satuan luas meter persegi. Setelah mengetahui petak terpilih, lakukan pengukuran panjang sisi petak dengan cara melangkah pada sisi petak. Isikan hasilnya pada rincian 401A dan 401B. Cek plot ubinan dengan melihat hasil angka random ke 1 dan cek apakah keseluruhan plot berada dalam satu subsegmen terpilih. Jika plot ubinan masuk dalam subsegmen terpilih, maka pilih jawaban ya. Namun, jika pada plot terpilih terdapat sebagian atau seluruhnya plot berada di luar subsegmen, maka pilih jawaban tidak pada penarikan angka random ke 1 dan otomatis akan muncul titik plot hasil angka random ke 2. Cek posisi plot ubinan hasil penarikan angka random ke 2 seperti halnya pada hasil penarikan plot ubinan hasil angka random 1. Lakukan kembali perkiraan keberadaan titik plot apabila titik plot 2,5 x 2,5 meter seluruhnya belum berada dalam subsegmen terpilih. Kesempatan penarikan angka random dibatasi sampai dengan 5 kali penarikan. Jika sudah dipastikan plot ubinan terpilih berada dalam subsegmen, maka lanjutkan klik menu simpan dan selanjutnya. Jika petugas sudah memastikan plot ubinan terpilih berada dalam subsegmen, maka petugas sudah diperkenankan melakukan ubinan di plot terpilih pada titik pangkal sumbu ubinan. Setelah melakukan pelukuran ubinan, petugas wajib melakukan wawancara menggunakan CAPI dan lanjutkan wawancara sebelumnya. Pilih salah satu pilihan yang sesuai pada rincian 501. Ubinan yang dilaksanakan oleh pegawai BPS atau mitra yang telah dilatih oleh BPS, maka masuk sebagai ubinan BPS. Apabila ubinan KSA Padi dilakukan oleh Dinas Pertanian, maka pilih jawaban Ubinan Dinas. Dan jika ubinan tersebut dihadiri dan dilakukan bersama dengan petugas dari Dinas Pertanian, maka pilih Ubinan Bersama. Isikan nama petugas ubinan beserta nomor HP yang bisa dihubungi. Jika pada rincian 501 yang dipilih adalah ubinan bersama, maka isikan juga nama petugas ubinan dari Dinas Pertanian pada rincian 501B dan nomor HP yang bisa dihubungi pada rincian 502B. Isikan salah satu pilihan dari jenis lahan plot atau petak yang diubin pada rincian 601. Setelah terisi rincian 601, akan muncul rincian 602 sampai dengan 604 yang telah terisi sebelumnya oleh petugas. Cek isian rincian 602 sampai dengan 604. Jika sudah benar, lanjut ke rincian 605. Pilih salah satu jawaban yang sesuai berdasarkan pola tanam pada lahan tersebut. Pilih tanaman tunggal atau monokultur apabila suatu pola tanam satu jenis tanaman yang ditanam dalam satu bidang lahan pada periode atau musim tanam. Pilih tanaman campuran apabila suatu penanaman pada sebidang lahan di mana terdapat lebih dari satu tanaman dan tumbuh bersama tanpa jarak tanam dan larikan yang teratur tetapi tercampur secara acak. Dan pilih tanaman tumpang sari atau sela apabila suatu penanaman pada sebidang lahan di mana lebih dari satu jenis tanaman ditanam dan tumbuh bersama dengan jarak tanam dan larikan yang teratur. Jika hanya padi saja dalam petak tersebut, pilih kode 1 atau monokultur pada rincian 605. Rincian 606 sistem penanaman pada petak terpilih apakah jajar legowo atau tidak. Apabila sistem penanaman padi pada petak terpilih jajar legowo, maka pilih ya dan lanjutkan ke rincian 606B pola tanam yang digunakan. Jika bukan jajar legowo, pilih tidak dan akan langsung lanjut ke rincian 607. Yang perlu diperhatikan, bantuan pemerintah yang dimaksud adalah untuk tanaman yang diubin pada supron yang bersangkutan. Sedangkan apabila mendapat bantuan dari pihak swasta atau tidak mendapat bantuan sama sekali, maka masuk sebagai non-bantuan pemerintah pada rincian 607. Pada rincian 608, isikan banyaknya benih yang digunakan dalam bidang di mana terdapat petak di ubin. Yang harus diperhatikan adalah luasan bidang atau mengacu pada hasil jawaban pertanyaan 604 dan pengisian dalam satuan kilogram. Pada rincian 609, petugas menanyakan varietas benih padi yang digunakan pada petak terpilih apakah padi hibrida atau padi inbrida. Untuk konsep definisi dan contoh varietas terdapat pada buku pedoman. Tanyakan pupuk yang digunakan oleh petani pada bidang yang terdapat plot atau petak ubin. Pilihan jenis pupuk dapat dipilih lebih dari satu. Untuk jenis pupuk yang digunakan, isikan banyaknya pupuk yang digunakan. Hal penting yang harus diperhatikan, acuan penggunaan pupuk adalah untuk luasan bidang yang terdapat plot atau petak ubinan terpilih. Banyaknya pupuk yang dicatat adalah banyaknya pupuk yang digunakan dalam tanaman padi pada bidang terpilih saja, bukan dari total pembelian pupuk. Tanyakan apakah cara utama yang dilakukan dalam pengendalian OPT pada bidang di mana terdapat plot atau petak yang diubin. Pilih salah satu cara pengendalian OPT yang dilakukan oleh responden. Bila pengelola menempuh beberapa cara untuk pengendalian OPT, maka isikan cara yang paling utama menurut persepsi responden. Setelah melakukan penimbangan, maka wajib mengambil foto hasil timbangan. Rincian ini diisi setelah melakukan penimbangan. Isikan berat hasil ubinan yang telah dilakukan tadi dalam satuan kilogram pada rincian 701. Yang perlu diperhatikan, dalam pengisian hasil ubinan dalam desimal, maka penulisan separator menggunakan titik. Isikan hasil penghitungan banyaknya rumpun atau batang dalam plot ubinan yang telah dilakukan pada saat pengukuran ubinan. Upload foto plot setelah diubin dengan gambar rumpun yang telah terpotong ke aplikasi ubinan Kepi. Tanyakan apakah petani mendapatkan bantuan benih pada tahun ini dalam usaha tanaman padi pada bidang terpilih plot atau peta kubinan. Isikan iya jika mendapatkan bantuan benih dan lanjut ke rincian 801B asal bantuan. Rincian 801C apakah benih yang diterima sesuai dengan jadwal tanam? Rincian 801D Apakah varietas benih sesuai dengan varietas yang dibutuhkan? Dan rincian 801E Apakah benih ditanam oleh petani? Apabila petani tidak mendapatkan bantuan benih maka jawabannya tidak dan langsung ke rincian 802. Tanyakan bantuan pupuk yang diterima petani yang digunakan padi pada bidang terpilih. Tanyakan apakah responden menjadi anggota kelompok tani? Dan petugas kembali menanyakan rincian 803B sampai dengan rincian 803D. Tanyakan intensitas serangan OPT tahun lalu dan tahun ini pada bidang di mana terdapat plot atau petak yang diubin menurut persepsi responden. Tanyakan dampak perubahan iklim banjir atau kekeringan tahun lalu dan tahun ini pada bidang di mana terdapat plot atau petak yang diubin. Tanyakan kecukupan air pada tahun lalu dan tahun ini pada bidang di mana terdapat plot atau petak yang diubin dan berdasarkan persepsi responden. Tanyakan terkait penggunaan alas untuk penumpukan sementara sebelum perontokan pada tahun lalu dan tahun ini. Tanyakan ukuran alas perontokan dalam satuan meter persegi kepada responden. Tanyakan persepsi responden terkait perbandingan produktivitas tanaman terpilih yang diubin saat ini dengan tanaman yang sama pada tahun lalu, pada supron yang sama, pada petak yang sama. Tanyakan kepada responden terkait bagaimana produktivitas per hektare di wilayah responden tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu pada supron yang sama. Isikan penjelasan atau hal-hal yang perlu diketahui. Blok catatan ini digunakan untuk mencatat hal penting yang dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi lapangan sehingga pengawas atau supervisor dapat gambaran yang jelas terkait kondisi tanaman di lapangan. Petugas juga dapat memberikan catatan atau remark pada setiap pertanyaan dengan cara mengklik menu titik tiga di atas setiap perincian pertanyaan. Lakukan pengambilan foto bersama dengan responden atau petani setelah seluruh e-form pertanyaan ditanyakan kepada responden. Petugas mengupload foto dengan responden melalui aplikasi Ubinan Kepi. Periksa kembali hasil wawancara melalui halaman ringkasan. Pada halaman ringkasan akan diinformasikan mengenai jumlah rincian yang dijawab, rincian kesalahan, rincian catatan, dan rincian tidak dijawab. Petugas dapat melakukan tab atau sentuh pada rincian yang akan dilihat dan langsung akan diarahkan ke rincian yang dimaksud. Pastikan isian rincian kesalahan dan rincian tidak dijawab bernilai 0. Klik pada konfirmasi bahwa questionnaire yang dikirim adalah benar dan sesuai kondisi saat pengisian dilakukan. Setelah itu, klik menu kirim. Pilih kirim online mode untuk memilih jenis pengiriman online. Setelah seluruh langkah pengiriman hasil pendataan dilakukan, untuk memastikan isian e-form questionnaire yang dikirim masuk ke dalam status terkirim atau submit, dengan cara melihat menu Ubinan Kepi. Pada menu awal akan muncul rincian Open, Reject, Submit, dan Pending. Bagaimana? Cukup mudah dipahami dan menyenangkan bukan? Bagi para petugas, selamat melaksanakan tugas di lapangan, tetap jaga kesehatan dan utamakan keselamatan. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!